Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat-sahabat GKL Dimanapun kalian berada Di hari Sabtu yang berbahagia ini Maaf ya sahabat Ini mungkin saya menyapa sahabat GKL terakhir kalinya Ya gak tau kenapa ya Makanya ini saya klarifikasi sahabat GKL Saya membuat konten khusus klarifikasi saja Tidak membahas ikan Tidak podcast ikan Tidak mereview kolam ikan Apalagi kita Soan ke Seller ikan koi Tidak sahabat Kali ini saya klarifikasi Dari GKL Gersik Koi Lover Khusus klarifikasi mengapa Saya membuat konten ini Dan dengan Capsun GKL pamit Ya Ya Saya Menjelaskan dulu ya Dan Mengasih tau kepada sahabat GKL Kan channel Gersik Koi Lover ini Baru Tiga bulan ya Baru empat bulan sahabat Baru empat bulan sama sekarang Baru empat bulan berjalan Dan baru ada sekitar 17 video juga Ya bisa dilihat Ini channel Gersik Koi Lover Baru Masih Channel ini sangat baru sahabat Dan masih belum apa-apa Dan Alhamdulillah tapi Subscribenya sudah hampir Tembus seribu Saya mengucapkan Banyak-banyak terima kasih Kepada sahabat GKL Yang sudah setia Sama channel Gersik Koi Lover ini Saya mengucapkan Banyak terima kasih Tanpa kalian Saya Tim Dan GKL Bukan siapa-siapa Tapi Disini Saya membuat Channel GKL pamit Itu karena Banyak sekali Sahabat Rintangan Godaan Dan rasa Menyerah ini Sangat besar Kenapa Yang saya rasakan Selama 4 bulan ini Sangat banyak sekali Yaitu Banyak sekali Chat-chat Misterius Ke hp saya Ke hp Tim saya Banyak sekali Sahabat Tapi Alhamdulillah Yang anehnya itu Di komentar Video Di youtube Tidak ada Sahabat Komentar miring Yang jelek itu Tidak ada Alhamdulillah Tapi Langsung menyerang Ke WA saya Pribadi Dan juga Tim saya Pribadi Dengan ancaman Dengan menghina Dengan menyebutkan Ah GKL Tidak mungkin sukses GKL itu Hanya Dompling Dari channel Koi yang lain GKL Itu hanya bisa Ikut-ikutan GKL tidak akan Bisa berkembang Karena Hanya Di kersik Dan gitu-gitu Banyak sekali Cerca-cercaan Saya bisa melihatkan Di hp ini Tapi saya tidak Mau melihatkan Karena Saya juga Menjaga Privasi Ke Netizen Saya menyebutkan Netizen Banyak sekali Sahabat Yang merendahkan Saya Dan juga Channel GKL Banyak sekali Itu yang Mengakibatkan Saya Agak sedikit Menyerah Sahabat Dengan Omongan itu Sahabat Terus Tidak hanya Itu saja Saya sempat Berantem Sama Aksisten saya Yaitu Kameramin saya Yang namanya Si John Saya sempat Berantem Sahabat Ya wajar lah ya Setiap tim itu Pasti Ada miskomunikasi Disitu Si John Sempat Ingin pamit Ingin pergi Dari channel GKL Karena Karena berantem Kita Tapi Tapi Saya Merendahkan Ego Saya Bukan Merendahkan Diri Saya Maaf Diri Saya Mahal Merendahkan Ego Saya Saya Yang Mengalah Agar Channel GKL Ini Tetap Bisa Jalan Bisa Mengasihkan Informasi Tentang Cara Merawat Koi Kepada Sahabat GKL Akhirnya Saya Ajak Ngobrol Berdua Dan Masalah Beres Tapi Tidak Dari situ Saja Masalah Beres Di Lima Hari Kemudian Setelah Masalah Kita Beres Kita Juga Sempat Ingin Melakukan Shooting Di Luar Tiba Tiba Ada Dari Keluarga Si John Yang Meninggal Dunia Disitu Si John Terpukul Saya Juga Sangat Terpukul Karena Yang Meninggal Yaitu Neneknya Si John Yang Dimana Si John Itu Asisi Saya Lama Tinggal Sama Neneknya Itu Meninggal Dunia Disitu Down Sekali Kenapa Ya Di Channel GKL Ini Kok Banyak Sekali Masalah Dan Rintang Jadi Saya Juga Apakah Sudahlah Channel GKL Kita Pergi Pamit Dan Menyerah Kita Tutup Aja Channel GKL Ini Sempat Ada Pikiran Gitu Sama Si John Tapi Si John Berkata Jangan Bos Tetap Lanjut Aja Jangan Siasihakan Perjuangan Bos Perjuangan Pemikiran Bos Dalam Membuat Membuat Isi Dari Konten Sayang Bos Itu Perkataan John Yang Saya Ingat Sabat Ya Akhirnya Dari Situ Saya Tetap Melanjutkan Dan Saya Shooting Pertama Itu Sabat Setelah Masalah Itu Shooting Pertama Yang Kalau Gak Salah Kalau Gak Salah Saya Pernah Bikin Di Status Saya Yang Shuting Pulang Malam Itu Dari Malang Atau Sidoarjo Itu Gak Tau Itu Dari Mana Itu Lupa Dari Sidoarjo Kalau Gak Salah Abis Dari Malang Shooting Di Malang Shooting Sidoarjo Balik Gersik Itu Jam 11 Malam Kita Udah Membawa File Rekaman Shooting Kita Perjalanan Sampai Malam Si John Langsung Membuka File Masih Ada Masih Aman Terus Kita Tidur Istirahat Karena Kecapean Besok Paginya Si John Ingin Membuka Dan Mengasihkan File Ke Editing Tapi Dengan Tiba-tiba Si John Berteriak Berteriak Kayak Kaget Saya Juga Langsung Datang Ke Atas Ke Tempat Kerja Langsung Berkata Kenapa John Saya Bertanya Ke John Kenapa John Ada Apa Kamu Kok Teriak Dan John Sambil Matanya Berkaca-kaca Saya Ketakutan Ada Masalah Apa Lagi Masa Si John Berantem Sama Tim Editing Kan Tidak Mungkin Mata Si John Berkaca-kaca Dan Ngomongnya Sudah Sehingga Orang Nangis Gimana Langsung Si John Ngomong Ke Saya Sambil Terseguk-seguk Saya Berkata Udah Ngomong Aja John Ada Masalah Apapun Ngomong Kita Anggap Aja Kita Bukan Teman Kita Itu Udah Keluarga Ada Apa Saling Bantu Akhirnya John Menguatkan Diro Untuk Berkata Dan John Mulai Ngomong Ke Saya Bos File Shooting Kita Kemarin Di Malang Sama Si Ido Harjo Hilang Disitupun Saya Terdiam Tim Editing Pun Juga Terdiam Dan Gak Tau Pikiran Saya Udah Kacau Kita Jauh Jauh Nyempatkan Waktu Pergi Kemalang Biaya Juga Tol Bensin Tapi Rasa Capek Kita Dibayar Dengan File Yang Hilang Disitu Saya Sedih Sahabat Si John Juga Nangis Karena Si John Juga Merasakan Sedih Itu Karena Si John Gak Enak Sama Saya Si John Juga Merasakan Capek Karena Dia Kameramen Si John Juga Gak Enak Sama Saya Lebih Capek Memikirkan Kontennya Karena Saya Yang Sahabat Tau Di channel GKL Ini Saya Tidak Memakai Script Tidak 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 Tulisan Sebenarnya apapun jadi saya real ngomong ini real sahabat tidak ada apapun juga tidak pakai teksnya jadi si Jon itu sedih ya Pak saya juga sedih ya kok file segitu banyaknya bisa hilang ya kata orang editing file kita hilang karena gangguan dari makhluk kait sampai punya pemikiran gitu dan saya juga sedikit percaya ya kenapa ya sahabat kok bisa file itu hilang karena saya tahu semuanya sudah pada tidur gak mungkin dari tim sengaja menghilangkan atau menghapus enggak mungkin cepat tiba-tiba hilang file-nya ya udahlah dari situ saya sempat down tim juga Don sampai saya ngomong ke tim-tim itulah saya menyerah sampai sini aja channel Gersik Kwelover saya menyerah karena banyak sekali gangguan-gangguannya mungkin ini waktunya kita bubar nah dari situ tim terdiam terdiam tidak bisa berkata-kata karena apapun keputusan ada di tangan saya sahabat sedih terdiam nah besoknya tim tiba-tiba datang ke saya menguatkan hati saya berkata bos yuk semangat yuk kita lanjut lanjut lagi lanjut lagi perjuangan kita jangan sampai kita menyerah di titik ini mungkin ini rintangan dari Allah dari Yang Maha Kuasa inilah awal kesuksesan kita bos awal kesuksesan channel GKL Gersik Kwelover karena yang harus kita tahu kita sukses itu tidak mungkin tidak ada rintangan itu perkataan John dan tim GKL dan saya mendengar itu akhirnya saya kembali semangat nah akhirnya saya berkata disini saya pamit tapi bukan pamit buat bubar atau buat selesai tapi saya pamit kepada netizen pamit kepada orang-orang yang tidak suka sama channel ini kepada saya dan pamit sama masalah saya pamit karena saya akan terus melanjutkan channel GKL ini Gersik Kwelover dengan semangat saya dan semangat tim saya tidak jadi bubar karena tujuan saya di YouTube ini bukan mencari uang bukan mencari ketenaran bukan mencari monetenisasi atau monet dan tidak mencari penghargaan tujuan saya di YouTube ini yaitu memberikan edukasi kepada sahabat GKL tentang cara merawat koi yang saya tahu dan juga berbagai ilmu karena kan berbagai ilmu itu pahalanya sangat besar kan di agama apapun juga kalau kita tidak boleh pelit ilmu itu tujuan saya oleh karena itu saya sangat berterima kasih kepada John dan juga tim GKL yang lain saya sangat berterima kasih kalian sangat hebat tidak menyerah hebat karena tanpa tim juga saya nggak bisa apa-apa sahabat tanpa kalian apalagi saya tidak bisa apa-apa dan alhamdulillahnya banyak sekali fans-fans GKL wah fans saya terlalu tinggi ya mungkin nanti disebut sombong penggemar lah penggemar setiap GKL sampai ngomong WA ke saya Mas Wajar ini kok udah dua minggu nggak ada video terbaru Mas Wajar kenapa Mas Wajar kaget kan saya sempat bikin status GKL pamit Mas Wajar loh kenapa pamit Mas banyak sekali yang mendukung saya udah Mas sabar ini anggap aja Mas Wajar mau sukses karena ada masalah kayak gini ah banyak sekali ya saya anggap alhamdulillah ya semoga aja masalah ini membuat saya titik awal saya agar sukses di channel GKL ini Gersik Kweilover Nah itulah sahabat banyak sekali rintangannya jadi saya disini saya tekankan saya tetap lanjut di channel Gersik Kweilover dan akan melawan para netizen dan akan melawan rasa sakit hati saya kepada kalian yang tidak suka sama channel GKL ini tapi saya melawan bukan melawan dengan kekerasan tapi saya akan melawan dengan karya saya dengan video-video saya dan konten-konten menarik dari channel GKL Gersik Kweilover camkan itu saya disini tegas saya tetap lanjut melawan sahabat-sahabat GKL yang tidak suka sama saya kepribadian saya tidak suka sama channel Gersik Kweilover silahkan itu hak kalian hak kalian tidak suka kalau saya kalian tidak suka describe saja apa susahnya udah describe jangan nonton enggak perlu kalian mengumbar-ngumbar ke orang GKL jelek GKL gini GKL majunya sedikit subscribe-nya naiknya sedikit maaf justru saya sangat membutuhkan anda yang seperti itu karena dari anda menjelek-jelekkan GKL anda juga akan membawa nama GKL ke orang-orang jadi orang-orang tahu dan penasaran akhirnya membuka apa sih GKL ya sahabat ya Alhamdulillah kerjasama tim GKL Gersik Kweilover saya menyatakan tetap lanjut dan akan membuat konten-konten berikutnya terima kasih buat sahabat-sahabat GKL yang sudah setia dengan channel ini saya menjawabkan banyak-banyak terima kasih saya ucapkan banyak-banyak terima kasih sudah mendukung channel Gersik Kweilover dan banyak yang nge-WA saya di HP saya diri HP tim ayo semangat semangat dikomentar juga banyak sudah dua minggu ini mas bikin konten aja ya ini konten yang akan saya akan saya upload klarifikasi ini dan juga konten yang berikutnya dan saya berjanji akan mengupload video ini seminggu dua kali oke sahabat buat menggapai seribu subscribe ayo sahabat GKL dukung channel Gersik Kweilover ini dengan tekan subscribe di samping ini sahabat yuk dukung dukung sahabat subscribe sahabat hampir seribu hampir tembus seribu ayo sahabat share video Gersik Kweilover ini biar channel ini bisa pesat dan bisa membungkam mulut orang-orang yang tidak suka sekian video dari saya video klarifikasi saya konten klarifikasi saya sekian saya cukupkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh GKL JOS